Perkenalkan Robert Tox, dokter kesehatan masyarakat yang bekerja di Center for Disease Control and Prevention atau CDC di Atlanta, Georgia. Selain dedikasinya kepada kesehatan masyarakat dunia, Rob juga memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pelestarian seni budaya Indonesia di Amerika. Setelah diperkenalkan oleh ayahnya, Rob terus berupaya mencari kelompok gamelan hingga akhirnya bergabung dengan kelompok gamelan di Universitas Emory. Sejak awal kelompok ini berdiri tahun 1998. Disinilah ia belajar memainkan berbagai instrumen seperti saron, peking, panerus, kenong, gong, dan kempul, serta favoritnya, bona. Dan saya mulai menulis notas tentangnya. Jadi saya menikmati cerita gamelan di Emory. Gamelan bagi Rob berperan mempertemukan dua sisi pemikirannya yang mencintai sains dan seni sekaligus. Yang paling susah tentangnya adalah cara mempikirkan tentang ritm itu berbeda. Tidak seperti kesehatan, kita pergi 1, 2, 3, 4, dan kemudian kita mulai lagi 1, 2, 3, 4. Dan untuk musik ini, ia mulai pada akhirnya. 1, 2, 3, dan sekarang kita berperan sampai akhirnya. Ini adalah kepentingan yang paling penting, bukan kepentingan yang mulai. Dan saya harus mengubah pikiran saya. Bersama kelompok gamelan Emory, setiap tahun Rob berkeliling di negara bagian Georgia dan sekitarnya memperkenalkan gamelan kepada publik Amerika. Meskipun kita bukan Indonesia, kita bisa memperkenalkan kultur Indonesia dan kita bisa berkongsi dengan orang lain di negara ini. Dan Anda tahu, mereka sangat mengecewakan. Mereka tidak pernah mendengar apa-apa seperti itu. Rob yang belum pernah menjejakan kakinya di Indonesia berharap suatu saat dapat mempelajari instrumen gender, yang menurutnya paling sulit langsung di konservatori di Jawa Tengah. Dari Atlanta, Georgia, demikian laporan tim VOA. Terima kasih telah menonton!